Pemirsa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan penataan Kampung Kumu di Jakarta. Sebanyak 21 kampung akan ditata menggunakan konsep Community Action Plan atau CAP. Penataan ke-21 kampung tersebut merupakan Janji Anies Baswedan di masa kampanye Pilkada 2017 lalu. Proses penataan kampung sudah dimulai dari Kampung Tongkol di Pademangan Ancol, Jakarta Utara. Penataan ini dimulai dengan pemasangan sheet pile dan juga dinding turap beton di setiap sisi muara anak sungai Ciliwong. Rencananya normalisasi anak sungai sepanjang 720 meter melintasi Kampung Tongkol, Kampung Lodan dan juga Kampung Kerabuh. Setelah proyek normalisasi selesai, maka selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Pemukiman DKI akan bekerjasama untuk membenahi infrastruktur kampung. Seperti merapikan jalan inspeksi sepanjang 720 meter, pembuatan drenase dan juga pembuatan taman serta pemasangan fasilitas tempat duduk atau bangku di tepian sungai. Selain itu, nantinya Pemprov DKI Jakarta juga akan melaksanakan program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton!